Sebuah video penganiayaan seorang bayi di Makassar, Sulawesi Selatan menuai keprihatinan publik. Video tak bisa kami tayangkan sepenuhnya karena mengandung unsur kekerasan. Tidakkan penganiayaan dilakukan oleh kekasih sang ibu dari bayi tersebut. Sang ibu kemudian langsung melaporkan pelaku ke Mapol Restabes, Makassar. Dalam beberapa potongan video, aksi penganiayaan terjadi di sebuah rumah dan juga di dalam mobil. Asi kekerasan yang dilakukan pelaku terungkap setelah ibu bayi mendapati rekaman tindakan penganiayaan di telepon genggam pelaku. Pelaku kini terancam hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Sempat dalam rekaman video tersebut, anak tersebut diayun-ayunkan dengan kasar. Dengan kasar dan juga ibu korban sempat melihat di tubuhnya bayi tersebut juga ada luka di telinga. Yang pengakuan dari pelaku itu disentil oleh pelaku sendiri.